Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peram TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan dan kesedihan pun sempat terjadi Terhadap Safira dan juga Julian Ataupun keluarga Julian Yang sempat kali ini harus mendapatkan musibah yang begitu berat Karena disini dimana Safira harus kehilangan anaknya Dan telah meninggal dunia Sempat saat ini akan dilakukan pemakaman Nah kesedihan inilah sempat terjadi Dimana Julian nampaknya tidak kuasa untuk menerima semua ujian Yang mereka harapkan akan bahagia mempunyai anak Justru disini harus hilang begitu saja Yang dimana telah terjadi sesuatu terhadap Safira Sementara sebelumnya Dimana disini Safira yang mengalami kritis Dan sempat disini dokter memberikan pertolongan Agar Safira dan juga bayinya terselamatkan Bahkan sempat disesar Dan saat itulah telah terjadi sesuatu terhadap bayi mereka Sementara Julian Yang belum mengetahui dengan bayinya Kalau bahwa bayinya telah meninggal dunia Dan sempat mengajar Nina Dan disana nampaknya kesedihan pun sempat terjadi Dimana Safira yang melihat Julian yang sangat merindukan putranya Ataupun anaknya Sehingga dimana mamah Gina pun turut bersedih Dengan musibah yang sempat mereka alami saat ini Apalagi melihat kelucuan-kelucuan si bocil Yang sempat melahir ke dunia ini Namun sayang ya guys Si bocil tersebut nampaknya telah meninggal dunia Dan disinilah ibu dokter pun sempat mengatakan terhadap Julian Kalau bayinya telah tiada dan meninggal dunia Kesedihan pun sempat terjadi Dimana Julian yang tak kuasa tentunya Sehingga air matanya pun tak terbendung Sangki sedihnya Terhadap musibah yang sempat mereka alami saat ini Yah mudah-mudahan saja kesedihan Julian Dan juga keluarganya bisa tentunya Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan ini guys Sementara di adegan lain saat itu Dimana ketegangan pula sempat terjadi Dimana Rafael yang sempat Bertemu dengan Mona Dan bahkan memohon dan berharap Terhadap Mona agar Mona tidak jadi menceraikannya Dan disinilah nampaknya percekcokan pun sempat terjadi Karena Mona berisik keras untuk bercerai dengan Rafael Sementara Rafael tidak menginginkan tentang perceraian mereka Apalagi mengingat saat ini Dimana Aris Putuangsa yang sebagai ayah Mona Telah hadir di tengah-tengah mereka Dan pastinya Rafael tidak mau Dan takutnya kalau akan terjadi sesuatu terhadapnya Karena yang diketahui oleh Rafael Aris Putuangsa itu adalah orang yang sangat kejam Nah disinilah dimana Romy Rafael yang dimaksud tentunya Memohon terhadap Mona Agar Mona jangan menceraikan Rafael Namun disini Mona akan tetap kekeh bercerai dengan Rafael guys Oke guys sepertinya pembahasan nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya Dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali Pembahasannya Sementara percecokan sempat terjadi Dimana Rafael dan juga Mona Nah disanalah sempat Aris Putuangsa pun mendatangi mereka Dan sangat marah besar Sementara Rafael sempat meminta maaf Terhadap Aris Putuangsa Sebagai ayah Mona Namun sayang ya guys Disini dimana Aris Putuangsa telah mengetahui Semua kejahatan Rafael yang dilakukan terhadap Mona Dan sempat melakukan tindakan kekerasan terhadap Rafael Sehingga dimana Rafael pun harus menerima tamparan dari Aris Putuangsa Sementara Lestari nampaknya tidak tega melihat anaknya Rafael Yang diperbuat ataupun diperlakukan oleh Aris semena-mena Nah terjadilah percecokan yang sangat seru guys Sementara dimana Aris terlihat sangat murka terhadap Rafael Lalu bagaimana dengan Dania dan juga Yuda Yang akan mengotopsi si bocil yang kita ketahui Yaitu Lala yang sama persisnya dengan Loli Dan disini dimana Dania menginginkan kalau Lala akan diangkat sebagai anak mereka Dan tentunya sebagai anak asuh mereka guys Namun disini dimana orang tua asuh yang dimana Suster tersebut yang jelasnya ia masih mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh Dania Dan juga Yuda apakah akan memberikan Lala terhadap Dania ataupun Yuda Sementara dimana di adegan lain saat itu pula Dimana saat-saat ia menegangkan dimana Romi yang akan kabur ke luar negeri Namun sayang telah terkepung oleh Pak Polisi Dan saat ini Pak Polisi pun melakukan pengejaran terhadap Romi Dan Romi pun nampaknya mulai terdesak dan telah terkepung saat ini Nah di saat Pak Polisi pun memberikan peringatan terhadap Romi Namun disini Romi masih memaksa untuk kabur Sehingga telah terjadi sesuatu terhadap Romi Sehingga Romi untuk saat ini telah tertembak oleh Pak Polisi Lalu apakah yang akan terjadi oleh Romi Apakah Romi akan tewas seketika Dan pastinya dengan tembakan Pak Polisi guys Lalu bagaimana dengan keluarga Julian dan juga Safira Apakah mereka akan secepat itu akan menerima Apa yang sempat terjadi musibah yang mereka alami Sampai harus kehilangan anak-anak mereka Yang saat ini dinyatakan telah meninggal dunia Dan bahkan sempat akan melakukan tentunya pemakaman Ya sepertinya disini dimana Julian dan juga Safira Sangat berat untuk merelakan semua yang sempat terjadi Namun kita doakan para emak-emak sejagat raya Agar dimana Safira dan juga Julian bisa sabar Untuk melewati ujian yang sangat berat ini guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh